Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Ternyata tidak hanya satu atau dua artis Indonesia saja yang jatuh keperlukan pria Malaysia Masih ada beberapa selipir titan air lainnya yang memutuskan untuk menikah dengan orang yang berasal dari negara tetangga tersebut Tidak tahu pasti mengapa seteret artis Indonesia ini jatuh hati dan memutuskan untuk membina rumah tangga dengan pria Malaysia Apa karena mereka terlihat tampan dan gagah atau karena kebanyakan dari mereka hidup berkecukupan Pekamu tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis yang menikah sama pria Malaysia Namun terlebih dahulu sebelum anda melihatnya ini berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pertinnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Nomor 6 Prisiana Sution Bintang FTV berparas cantik ini rupanya pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga Kini bintang film sang penari ini dikabarkan telah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria bernama Lady Putra Sang suami tersebut adalah seorang laki yang berasal dari Malaysia Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juni 2016 lalu Dimana resepsi pernikahannya tersebut digelar di hotel yang terletak di kawasan Bogor, Jawa Barat Nomor 5 Tia Arifin Adalah seorang model sekaligus penyanyi yang jatuh kebelukan pria Malaysia Putri dari pasangan Arifin Hasan Aes dan Komaria Mahmud ini dimikahi oleh seorang bangsawan asal Malaysia yang bernama Asraf Khalid Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 November 2015 lalu Dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak Nomor 4 Bulan dari Herman Pemenang kontes kecantikan pada tahun 2013 lalu ini masuk dalam deretan artis tanah air yang jatuh kebelukan pria Malaysia Perempuan cantik ini menikah dengan pria Malaysia bernama Nick Ibrahim Dimana keduanya melangsungkan pernikahan tepat pada tanggal 10 Februari 2018 lalu Pesta pernikahannya tersebut digelar di kawasan Candi Borobudur, Jakarta Nomor 3 Laudia Sintiabella Siapa yang tak mengenal dengan artis cantik kelahiran Bandung 24 Februari 1988 ini? Namanya selalu menjadi perbincangan publik lantaran kesuksesannya di dunia hiburan Lebih-lebih tentang pernikahannya dengan seorang pria asal Malaysia yang tentunya tak kalah menjadi perhatian dan diperbincangkan di kalangan masyarakat Bintang film di bawah lindungan Kaabah ini dinikahi oleh pengusaha berkebangsaan Malaysia bernama Angku Emran Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 September 2017 lalu Bunga Citra Lestari Aktris sekaligus musisi bersuara merdu ini merupakan artisan cukup populer dan menjadi perhatian di kalangan masyarakat Sebab selain pandai dalam bernyanyi dirinya juga piawai dalam berakting Perempuan yang dipanggil dengan BCL ini merupakan selebriti tanah air yang jatuh pada pelukan seorang pria asal Malaysia Sang suami tercinta yang bernama Asraf Sinclair sudah tidak asing lagi di mata kita Sebab ia juga sering mirawiri di layar kaca Penyanyi kelahiran Jakarta ini melangsungkan pernikahan dengan sang pujaan hatinya tepat pada tanggal 8 November 2008 lalu Namun tiada disangka kini ia telah dirundung duka yang mendalam setelah sang suami tercinta meninggal dunia Oke cukup sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa seneng jangan lupa di subscribe dan bagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih